bismillahirrahmanirrahim tadi aku lagi fokus masukin orang enggak jelas kalau diskusi tiba-tiba mundur itu mending udahlah oke kita skip ya oke pertanyaannya yang second pertanyaan kedua siap Oke aku mau bikin kopi dengan gua ada ascar lu udah bikin kopi dulu yaudah gimana-gimana sambil ini kok aku masuk-masuk pertanyaan kok lu tahu kan kalau gue bertanya pasti harus fokus termasuk klik dulu yang kedua tadi di jalan kadang dilip kadang di soal bayi dan balita di dalam kekristianan bayi dan baliknya itu terkena dosa enggak itu hanya gereja barat yang mengakui bayi kena dosa gereja timur enggak gereja kok enggak karena bacaan halilnya YSG 18 ayat 20 apa tuh jawabnya buka dong dikasih Alkitab nggak dibaca gue gue mah nggak perlu nggak perlu nggak perlu bebal yes g8-20 ah lupa kain gue kalau kucing gue udah ngamuk kita makan dalam pemahaman gereja mula-mula itu enggak ada namanya dosa waris tapi kita mewarisi dosa sorry kita mewarisi dampak dari dosa bukannya kita jadi ikut ikut berdosa gara-gara dosa orang tua nggak ada itu baca GESG 18 ayat 20 kenapa jadi kembang eh itu eh bentar mohon mohon turun lo lewat kali kau kok turun-turun jangan di jangan dipotong-potong turun-turun oke mau fokus ya sama metaton tanyaan gue kalau matatan kenapa sekarang ini lu berkembang orang itu di 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 apa diklaim bahwa setiap manusia yang lahir di dalam kekristenan itu harus memikul dosa ya karena karena gini gereja barat itu lahir dengan kitabnya sendiri yang namanya Fulgata Fulgata itu memiliki perbedaan teks Fulgata itu memiliki perbedaan teks antara Septuaginta dengan Fulgata contohnya Masmur dalilnya orang Katolik itu mengatakan bahwa adanya dosa turunan mereka menggunakan Masmur 51 ayat 6 gitu dalam dosa aku dikandung buku nah tulisan itu berbeda dengan teks Septuaginta yang lebih tua nah kami karena nggak pakai Fulgata kami tidak mengenal perubahan teks sehingga kami tolak ajaran itu karena ajaran itu juga nggak pernah diajarkan oleh siapa oleh para rasul dan Yesus justru Yesus mengatakan jangan jauhkan aku dari anak-anak itu yang datang kepadaku artinya anak-anak itu yang jauhkan surga ya artinya anak-anak itu masuk ke surga gitu nah pemahaman ini pemahaman anak kecil masuk ke dalam neraka itu hanya ada di pemahaman Gereja Katolik makanya Gereja Katolik punya pemahaman yang namanya Limbo Bu Yuni catat ini saya bilang Limbo Limbo itu tempat dunia orang mati anak-anak kecil padahal anak-anak kecil tadi kata Yesus mereka dapat kerajaan surga mereka dapat kerajaan surga pemahaman Limbo ini baru ada di abad keberapa abad ke-7 ke-8 dan baru diadopsi sekarang karena Gereja Protestan juga lahir dari Gereja Barat maka ajaran ini terpercik ada Gereja yang mengatakan anak-anak kecil itu dia masuk ke dalam akan menanggung dosa orang tuanya jadi kalau dia mati ya otomatis dia masuk ke dalam Limbo itu dan kalau dia masuk ke dalam Limbo itu berarti mereka sudah punya dosa dan itu sebabnya kenapa di dalam Gereja Barat itu enggak buat perjamuan kudus anak kecil kalau di Gereja Timur kalau anak kecil sudah dibaptis ya dibaptis masih bayi dia boleh minum eh dia boleh minum dia boleh menerima tubuh dan darah Kristus minum kopi dulu oke sebentar oke sebentar oke sekarang terangkan dulu tentang Gereja Timur yang kamu ketahui tentang bayi dan balita sekarang bagaimana dia ya istilahnya tidak terkena dosa waris dan bagaimana dia istilahnya ya bisa dalam kategori mas surga atau kayak gimana sekarang karena yang setahu saya ya ada yang mengatakan kalau umpamanya bayi dan balita pun kalau belum dibaptis langsung menerang it's crazy gak tau gue itu kan gini Bu sekarang aliran Gereja itu ada tiga yang besar Ortodoks Katolik Protestan Protestan ini lahir dari Katolik Katolik tadi rujukannya dengan kitab yang berbeda namanya Fulgata abad 4 yang ditulis oleh Santo Jero sementara kami Gereja Ortodok nih lihat salibnya aja beda nih ya Gereja Ortodok itu itu mengikuti tradisi para rasul tanpa diubah-ubah kalau di diubah-ubah kalau ada seandainya masalah bayi masuk neraka itu pasti kami juga akan mengikuti itu masalahnya itu bukan ajaran yang pertama tadi kan aku udah bilang Yesus mengatakan jangan jangan jauhkan aku dari anak-anak kecil itu karena anak-anak kecil itu yang punya kerajaan surga terus yang kedua di mana Yesus mengatakan dia punya kerajaan surga di mana pada saat dia menempatkan anak kecil di sisinya itu Oh tapi nggak ada dalam Bible itu jadi itu kan dalil dalil alkitab Bu mana 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 kita baca sebenarnya bentar 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 aku satu device nanti aku tidak bentar tunggu bentar ya HP ku di atas nih berarti daswares tidak berlaku nggak tahu ini masalahnya ya begitu karena ada beberapa pemahaman kekristenan yang seperti itu kan ya jadi kemarin aku dengan si Justin ya Matius 19 ayat 14 Matius 19 ayat 14 Matius Matius 19 ayat 14 tetapi Yesus berkata Oh Yesus membekati anak-anak kita baca 13, 14, 15 ya Yesus memberkati anak-anak lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu tetapi Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ iya betul kalau anak-anak itu ada kemungkinan masuk teraka mengapa Yesus mengatakan demikian oke ya berarti kan kalau di dalam Islam kita kita itu kan semua Islam ya kalau di Islam kan setiap manusia yang lahir itu fitrahnya bersih suci kan dia nggak ada nggak ada dosa kan jadi kalau saya menganggap kalau orang Kristen menganggap bayi pun itu berdosa karena berdosa kan kalian itu adalah upah dosa adalah maut bagaimana kalau ngatakan kalau bayi bayi meninggal itu tiba-tiba kan upah dosa maut buka Yesus 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 ya karena udah berapa gue tanya sama ke Kristenan mereka mengatakan ya karena anak kecil berdosa mereka bukan orkodok ya satu 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 kosong pat nah ini kalau sama metatonnya agak-agak nyambung sedikit tapi ya nanti kamu jangan berbenturan dengan IS tusking 一 XR 1 export 89 despite 1 Gya Alpha 18 80 50 Auto Anda maju half Hai turun lupa 18-20 kena peringatan banyak peringatan banget ya aku kalau Hai 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 hai